Gunung Semeru Ini bisa dilihat pintu Dari rumah, salah satu rumah warga Nah ini gambaran Ketinggian Material vulkanik Gunung Semeru Setinggi ini Material vulkanik di dusun renteng Jaibnya Ada salah satu rumah warga Yang lolos dari erupsi Gunung Semeru Kita coba lihat Kedalam rumah Pak Roh Ini ya Bisa dilihat ya, tidak ada kerusakan sedikit pun Kacanya pun masih Kokoh Tidak ada keretakan Atap-atapnya juga masih kokoh Tidak ada keretakan juga seperti Rumah tetangga samping kiri kanan Pak Roh Tidak ada yang pecah Kacanya Kita coba kita lihat Ini kondisi dalam rumah Pak Roh Juga tidak ada Abu vulkanik yang masuk Dan sebagian terhadap Berbeda dengan rumah ini di kanan Pak Roh Yang lulu lantak Akibat dihempas awan panas guguran Dari posisi rumah Pak Roh ini Kayaknya berada di tengah-tengah Dusun Dan saya jelaskan lagi Di sana itu Lokasi Meluncurnya Material erupsi Gunung Semeru Awan panas guguran dan Lava dingin Nah ini Sepertinya Material erupsi Gunung Semeru Melambung ke kiri dan ke kanan Melewati begitu saja rumah Pak Roh Kita coba lihat Ini sisi kiri ya Tetangga rumah Rumah tetangga Pak Roh Yang terdampak Nah itu bisa dilihat Truk Hampir terpendam Ketinggiannya Semakin ke arah timur Semakin tinggi Sekitar 4 meter Itu pintu Truk Ini Kondisi truk Yang terpendam Material Erupsi Gunung Semeru Kita lihat Bagian depannya Supaya Tribuners Mengetahui Bisa Tahu gambaran Kedalaman Ada Mohon maaf Ketinggian Material Erupsi Gunung Semeru Nah ini Bagian kabinnya Kabin truk Ini ada yang Sampai bisa naik Di kabin truk Saking tingginya Material erupsi Gunung Semeru Pintu truknya Bisa dilihat Begitu tinggi Ini Supaya Tribuners Tahu gambaran Kerusakan Di Rumah Tetangga Pak Roh